Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Baris Krimabes Polri akhirnya menetapkan kepala Maybank Cipulir berinisial A sebagai tersangka pembobolan tabungan atlet e-sport Winda Earl senilai 22 miliar rupiah. Aksi tersebut ternyata dilakukan seorang diri. Koropan Mas Divisi Humas Olri, Brigjen Paul, Awi Setiono mengungkapkan tersangka menyalahgunakan wendangnya sebagai kepala bank untuk menguras habis uang 22 miliar rupiah dari tabungan. Uang tersebut lalu dikirim ke sejumlah temannya. Awi menyebutkan rekan tersangka yang dijadikan tempat untuk menaruh uang hasil pidana tersebut bukan dari Maybank. Namun ia belum mengungkap identitas rekan tersangka tersebut sebab polisi masih memburu para pelaku. Untuk medus operandi tersangka AT menarik uang nasabah tanpa izin pemilih rekening, kemudian mentransfer kawan-kawan tersangka untuk diputar dengan harapan mendapatkan keuntungan. Saksi yang sudah diperiksa sebanyak 23 orang termasuk karyawan bank dan saksi-saksi yang lainnya. Saat ini penyidik sedang melaksanakan tracing aset dan menelusuri aliran dana yang diundakan saudara tersangka AT.